Oke, balik lagi di channel ini. Jadi, malam ini saya lagi kerjakan Toshiba M840. Jadi, Toshiba ini menggunakan GPU AMD. Dan, untuk VGA ini rusak. Jadi, untuk VGA-nya saya tidak akan menggantinya. Tetapi, di sini kita akan lakukan Converse Graphics menjadi Intel. Oke, jadi untuk mengganti Intel, untuk mengaktifkan Intel-nya, dan menonaktifkan VGA-nya, kita akan mengubah ini, dari mengubah jalur data atau ini, tegangannya. Terutama, menggeser atau melepaskan R1021 sampai yang di bawah ini, R108. Jadi, jika kalian ingin mendisable-kan VGA juga dengan motherboard yang seperti ini, kalian bisa melakukan ini, menggeser resistor atau melepaskannya. Kalau di sini saya akan lakukan ini, geser saja. Oke, setelah itu, ini yang di dekat soket LVDS itu ada resistor. resistor. Dan, resistor ini dipindahkan ke jalur atasnya. Yang ini dipindahkan ke jalur atas yang ini. Oke, sudah. Dan di belakangnya, resistor yang ini, dan ini, itu resistor R421, pindahkan ke R422. R203, dan R203, pindahkan ke R2034. R2034. Jadi, R2034 ini, pindahkan ke R2033. Ya, itu cukup digeser ke sebelahnya saja. Ya, ini. R2034. Dan ini R424, geser ke R423. Oke, sudah. Sudah kita lakukan penggeseran. Dan ini kita akan pindahkan juga. yang dari ini. Ini ada R2128. R2128, pindahkan ke R2127. Dan R2154, pindahkan ke R2152. Posisinya ini. Yang sebelah ini. Yang ini, naikkan ke atas. Dan yang ini, geser ke samping. Oke. Lalu ini. Lalu ini. Ini R21, eh R2237. Pindahkan ke R2181. Yang ini. Yang ini. Yang ini dilepaskan. R2236. Oke. Nah, itu yang atasnya. Yang ini. Berikan lilitan. Yang di L3. L3. Dan R ini. Yang dilepas tadi. R yang ini. Agak kurang jelas. Simpan dulu di sini. Ini. Jadi setelah. Pasang L3. Dan. Harus menambahkan. R2,2K. Di sini. Di. R2003. Dan. R2002. Dan R2001. Jadi posisinya ini. R2003. R2002. Dan R2001. R2002. Kalau R2003. Itu bukan 2,2K. Tetapi. 2,37K. Ya. Resistornya. 2,37K. Yang di sini. Ini. R2002. Untuk R2002. Dan R2001. Itu. 2,2K. Ini. R2002. Ini. R2002. Oke. Sudah. Oke. lanjut di belakangnya ini di dalam oh ini soket prosesor itu ada resistor 0 ohm ini harus dilepaskan oke resistornya dilepaskan lilitan ini dan MOSFET ini dilepaskan oke MOSFETnya pindahkan ke ini PQ50 berapa ini PQ5028 pindahkan ke PQ5018 disini dan lilitan ini dilepaskan lalu PR yang ini nanti kita akan pindahkan juga PR163 dan PC PC95 ini PC95 dan ini PR163 PR163 kita akan pindahkan ke PR91 PR91 posisinya di atas di dekat PQ tadi 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 kita buka ini dulu oke PR ini 163 PCnya juga dan ini dan ini R yang ini yang dua ini pindahkan ke bawah lalu yang ini sebelahnya pindahkan ke bawah sini oke sebelahnya lagi pindahkan ke sini oke sudah tadi kita ada melepas R yang di bawah L3 yaitu R0 ohm masukkan ke sini yang atas itu R20 2006 dan 2007 itu R R33 ohm ini ini R nya oke R33 ohm lalu R2009 ya R2009 itu R150 ohm ya R2009 R2010 dan R2011 itu diambil dari R ini R R ini 508 509 dan R5010 ambil dari sini oke sudah ya sampai jumpa